Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Ternyata dalam berbudidaya capi itu kita harus jeli melihat apa penyakitnya, apa kejalannya dan bagaimana diretmennya yang tepat Kenapa saya cerita begini? Karena ternyata banyak dari teman-teman itu gagal ya Bukan dalam tanda kutip gagal total Kalau tidak tetapi dalam mengatasi sesuatu masalah di tanaman itu ternyata mereka salah analisa dan akhirnya salah penanganannya Salah diagnosa kalau bahasa kedokteran Salah diagnosa akhirnya salah ubat Dan tidak terjadi penyembuhan di penyakitnya ya Karena apa? Karena salah analisa tadi ya Salah diagnosa tadi ya Oke teman-teman sedikit ya Ya cerita-cerita aja lah Saya mau ulas Terkait dengan Apa namanya Cara penanganan ataupun Bagaimana cara pemilihan Pupuk yang tepat, ubat yang tepat gitu ya Ataupun kadang teman-teman juga salah mixing Pesticida, fungisida, insect gitu ya Pas spray ya Itu hal-hal kecil yang kadang tidak kita herokan Tetapi itu justru membawa impact yang luar biasa bagi tanaman Oke teman-teman semak ya Sedikit aja Oke teman-teman Jadi ceritanya gini Kemarin saya beberapa kali Ketemu dengan beberapa teman ya Sesama pemula lah ya Kita akan saling berbagi pengalaman Saling berbagi ilmu ya Siapa yang lebih paham ya Kita saling belajar Jadi ceritanya kemarin itu ada Salah satu tanaman teman-teman Teman kami yang Waktu itu Dia kena Asumsi dia Asumsi dia Itu kena Jamur di daun ya Bercak daun ya Asumsi dia adalah kena jamur Dia sudah Apa namanya Sudah Aplikasi berbagai macam Bahan aktif Fungisida ya Untuk jamurnya Kok tidak Sembuh-sembuh ya Tidak mati-mati jamurnya Dia roling dengan bahan aktif yang lain Masih di golongan Fungisida Ternyata juga tidak Sembuh ya Akhirnya kita diskusi Kita cek lapangan langsung Ternyata Dari berbagai sumber Adalah Itu Penyakitnya itu bukan Karena jamur Tapi karena bakteri Secara fisik agak berbeda Nah Dia coba Masukkan Bakterisida ya Teman-teman Alhamdulillah Dua-tiga kali Aplikasi sehat ya Nah itu salah satu Contoh bahwa Kadang Kita Teman-teman itu Salah Diagnosa tadi ya Dalam Mengenali Tanda-tanda penyakit Di dalam tanaman kita Ada satu contoh Kasus lagi Ada Teman juga yang Tanamannya tidak Apa namanya Tidak segera tumbuh Waktu di awal tanam Itu tidak Segera tumbuh sehat Tidak tumbuh Secara maksimal Pertumbuhannya Agak tersendat Dia ketemu dengan Salah satu temannya Dia juga Itu Menyarankan bahwa Dia disepri dengan Obat ini Dia menunjukkan Salah satu contoh obat Punya saya sembuh Dan pertumbuhannya Hijau Cepat sekali Tumbuhnya gitu ya Nah Kemudian obat tadi Itu diaplikasikan Ke teman saya Yang Tidak Segera tumbuh tadi ya Diaplikasikan Sudah dua tiga kali Aplikasi kok Masih sama aja Tidak Tidak Segera tumbuh Apa Hijau Seger gitu ya Nah setelah Disusi dengan beberapa Teman-teman Dan ternyata Yang temannya tadi itu Kenapa bisa hijau Karena dia kena Kutu Ya Kena keriting Kena kutu Dia aplikasi dengan Insektisida Dengan bahan aktif Dia venturion ya Ketika diaplikasi Dua setiga kali Maka Tanamnya kembali sehat Dan dia kembali segar Ya Jadi problemnya Adalah yang temannya tadi Yang temannya tadi itu adalah Tidak bisa tumbuh maksimal Daunnya Karena ada kutu Ketika kutu Diantisipasi dengan Insek Kutunya mati Dan tanamnya kembali sehat Kembali mekar Kembali hijau Gitu ya Nah Teman saya yang tadi itu Itu tidak kena kutu Teman-teman Tapi memang karena Nutrisi di dalam tanahnya Itu kurang Sehingga pertumbuhnya Agak tersendat Diaplikasikan dengan Kasus yang tadi Temannya yang tadi Itu yang Tidak bisa tumbuh Karena ada kutu Ketika diaplikasikan Obat kutu Di aplikasikan Ke tanaman yang sehat Yang dia sebetulnya Butuh nutrisi Tidak bisa tumbuh Ya itu tadi Karena salah dia Nah ini kan Kadang yang banyak Kita temui di lapangannya Kadang banyak teman-teman Itu salah ubat Salah analisa Akhirnya kadang Wah ubatnya orang mandi Obatnya ini tidak Tidak ampuh Padahal dia salah analisa Nah itu hal-hal kecil Itu yang harus kita pahami Teman-teman Caranya bagaimana ya Kita harus banyak belajar Dengan teman-teman Dengan kita bikin komunitas Di sesama teman-teman Ataupun kita saling Apa ya Banyak referensi Di luar ya Teman-teman Salah satunya Youtube Ataupun di grup-grup Pertanyaan yang lain Itu yang membantu kita Untuk bisa terus belajar Terus belajar Nah kali ini Saya akan mixing Ini contoh Saya juga banyak nemui Di teman-teman Kami juga dulu Juga pernah seperti ini Kita akan mixing Fungisida Yang menurut kami Ini tepat Agar tidak Rusak di salah satu bahan Karena mixing fungisida Itu kan Banyak bahan aktif Ya teman-teman Kita mau mixing Biar Semuanya bisa Ampuh dan bisa Maksimal daya kerjanya Di tanaman Kita mau mixing Fungi Kebetulan Saya mau spray Apa namanya Rutin 3 hari Sekali ya Untuk Untuk Antisipasi camur Patek dan lain sebagainya Nah kita mixing Caranya adalah Mudah sekali teman-teman Jadi Yang biasa terjadi Yang biasa dilakukan oleh Teman-teman petani Itu dia mixing Satu ember Dicampur semua Jadi satu Kasih air Waduh gitu ya Nah itu kadang Kalau beda bahan aktif Itu biasanya Resikonya adalah Mengumpal Yang pertama Yang kemudian ada Kendapan Nah ketika ada Gumpalan Ada kendapan Itu berarti Mixingnya tidak sempurna Ketika mixing Tidak sempurna Ketika kita aplikasian Ketanaman Maka dia Daya kerjanya Akan tidak maksimal Cara yang tepat Versi kami Mungkin juga beberapa versi Teman-teman senior kami Ya kami juga Belajar dengan mereka Itu adalah Kita mixing Satu-satu Semua bahan Yang mau kita mixing Itu kita bikin Pekatan dulu Contoh ya Ya ini Ini kan Kami mixing Pertama kita Cairkan dulu Funginya ya Manukosep Kita cairkan dulu Sampai cair Sampai Benar-benar Homogen dengan air Kemudian Di tangki Kita taruh air dulu Teman-teman Satu ember Taruh air Bersih dulu Satu ember Di tangki semprot Tangki spray Pertama adalah Kita mixing Mankosepnya Fungi Mankosepnya Kontaknya Teman-teman Kita mixing Tunggal dulu Tunggal Bikin pekatan Mankosepnya Kemudian Teman-teman Baru Taruh di Sprayer Setelah itu Yang pertama Yang kedua Teman-teman mau pakai apa Sistemik Silahkan Sistemiknya di Bikin pekatan Di Ember Aduh-aduh Per satu Bahan Per satu Obat Kalau teman-teman Mixing Tiga obat Misalnya Fungi kontak Fungi sistemik Dan Ada tambahan Nutrisi Misalnya Satu-satunya Teman-teman Bikin pekatan Satu-satu Masing-masing Setelah bikin Pekatan Teman-teman Baru campur Di Sprayer Jadi ketika Dimasukkan ke dalam Sprayer Bentuknya sudah Dalam bentuk Pekatan cair Ketika Semuanya sudah Teman-teman Campur Termasuk dengan Perkat Kedalam Sprayer Teman-teman Aduk lagi Saya biasanya Setelah Saya campur Bahan pekatan Yang mau kita Spray tadi Saya campur Kedalam Tengki Kemudian Saya masukkan Apa namanya Alat spray Yang kita Spray Stiknya itu Kita masukkan Saya nyalakan Sudah Saya waduk-aduk Sampai benar-benar Homogen Semua Yang kita Masukkan Nah itu Biasanya Daya kerjanya Ketika Mixingnya Sempurna Tidak ada Gumpalan Tidak ada Endapan Itu insya Allah Daya kerjanya Akan maksimal Itu kadang Hal kecil Yang mungkin Banyak teman-teman Sebeli Tapi Bisa cukup Membantu Daya kerja Masing-masing Fungi Ataupun Injek Yang kita Pakai Nah jangan lupa Kalau untuk Perekat Saya biasanya Pakai Perekat Tidak pakai Yang ada Penembus Saya takut Kalau ada Penembus Itu Stomatanya Akan Ataupun Daunnya Akan rusak Kenapa Karena setiap Daun itu Ada pori-pori Ketika kita Tambah penembus Saya takut Akan semakin Lebar Pori-porinya Dan itu Akan malah Membuat Dampak buruk Ketika ada Penyakit Yang datang Yaitu Menggolah Pilihan masing-masing Tetapi Bagi kami Saya memakai Perekat Biar Untuk Ketika ada hujan Itu Masih bisa Pertahan lama Di tanaman Ataupun Di bawah Yang kita Spray Itu ya Sedikit Saya melanjut Spray ini Tadi Istirahat Sebentar Kita mau Mixing lagi Kita spray lagi Fungi Antisipasi Oke teman-teman Jangan lupa Yang baru gabung Silahkan subscribe Yang sudah Subscribe Saya usapkan Terima kasih Jangan lupa bunyikan loncengnya Kita berbagi-bagi Tentang ilmu Pertahanan Sesama Petani Pemula Oke teman-teman Assalamualaikum Tentang ilmu Tentang ilmu Tentang ilmu Tentang ilmu Tentang ilmu Tentang ilmu